jadi guys disini aku mau ngasih tau ke kalian tempat biasa dimana aku top up ya guys ya yaitu di adept to shop kalian bisa akses store nya lewat instagram kalian yang mau top up langsung aja ke adept to shop linknya di deskripsi guys yo guys jadi hari ini aku mau ngasih tau kalian cara dapetin achievement di old fanarana jadi pertama-tama kalian mesti buka dulu mapnya old fanarana ini sebelumnya kalian mesti menyelesaikan seri aranyaka quest aranyaka yang ini guys nah di quest ini kalian bisa mengakses old fanarana ya guys ya jadi kalau misalkan kalian belum kalian belum bisa mengakses old fanarana ini jadi kalian kerjakan terlebih dahulu quest aranyakanya linknya ada di deskripsi untuk wide playlistnya jadi kalau kalian sudah membuka ya guys ya kalian teleport yang kesini jangan yang kesini ya guys ya ini teleport bawah tanah nah kesini guys nah disini dari teleport kita membunuh abis mage yang kesatu sebenarnya gak apa-apa gak ini gak ngurut ya tapi aku bakal jelasin rute ke abis mage nya jadi ada totalnya tuh 7 ya guys ya nah kalian lihat di batu ini abis mage nya ada di bawah guys jadi kalian patokannya di batu itu tadi ya disini ya kita bunuh dulu abis mage nya setelah kalian bunuh pastikan ya guys ya obor disini itu kalian matikan matikan menggunakan hydro element ya guys ya oke untuk posisi mage selanjutnya selanjutnya dari tempat pertama ini kalian keluar nah ada gak jauh dari tempat pertama ya guys ya disini dia kita bunuh dulu jangan lupa matikan obornya ya guys ya oke jadi dari tempat kedua untuk ke tempat ketiganya kalian lurus aja nah dia itu ada di atas bukit sini ya guys ya tapi gak di puncaknya nah disini nanti aku kasih tau pin map nya di akhir video ya guys ya disini kita bunuh dulu oke dari tempat ketiga pastikan dulu obornya mati ya guys ya lalu kita ke tempat yang keempat ada di tengah map sini ya guys ya nah di pohon sini jadi kita langsung aja kalian ikutin aku nah disini dia ya guys ya kita bunuh dulu dan pastikan obornya mati ya guys ya saat kalian telah membunuhnya oke untuk yang keempat sudah kita lanjut jadi yang next ada disini ya guys ya nah tuh kalian bisa lihat di ujung sana semua elemen abismagenya itu api ya guys ya jadi kalian bawa aja car hydro disini kita bunuh dulu dan pastikan obornya mati ya guys ya oke kita udah selesai yang disini obornya juga mati kalian mengarah ke patung the seven ya guys ya nah disamping kanan patung the seven ada abismagenya selanjutnya disini kita bunuh dulu dan pastikan obornya kalian mati ini guys ya untuk yang terakhir kalian teleport ke patung the seven nya otaranara dari patung the seven kalian ambil jalan kanan ya guys ya nah disini dia ya guys ya nah di atas itu ini bukan ini ini helikul nah di atas ini kalian pastikan obornya juga mati setelah kalian membunuh abismage yang ada disini dan mematikan obornya juga kalian balik ke the seven yang ada disebelah jadi ada abismagenya kalian bunuh aja lalu kalian bakal dapet achievement ya oke kita dapet achievement dan juga luxurious testnya juga ya guys ya jadi sampai disini dulu video aku see you at next video bye bye bye